KESETARAAN GENDER Berhubung karena aku belum keliling satu Indonesia ya Jadi mungkin di lingkungan aku aja Nah kalau di lingkungan aku sih mungkin aku liatnya 75% ya Karena emang udah jarang ya Ada orang yang kayak ngelarang perempuan untuk kerja Atau ngelarang perempuan untuk sekolah Emang udah sangat jarang Tapi masih ada aja nih orang-orang yang kasih stigma Kalau wah perempuan itu harus bisa masak nih Oh perempuan itu harus tahu kerjaan dapur nih Perempuan itu gak boleh pulang malam-malam Bahkan meskipun dia di luar itu belajar Les lomba atau apapun itu Ya gak boleh pulang malam-malam gitu Nah itu sih kenapa gak 100% Karena masih ada aja batasan-batasan perempuan Untuk berekspresi kalau di lingkungan aku Oke mungkin untuk menjawab pertanyaan ini Aku disclaimer dulu kali ya Aku itu mau ngebedain arti dari pemimpin dengan pimpinan Pemimpin itu adalah sebuah pengaruh menurut aku nih Sedangkan pimpinan itu adalah sebuah jabatan Aku gak masalah kalau ada perusahaan yang punya kebijakan Kalau pimpinannya harus orang laki-laki Tapi aku bakalan maju paling depan nih Kalau ada perusahaan yang ngelarang perempuannya menjadi pemimpin yang berekspresi Terus i kalau dari aku Oke baik terima kasih Ini berhubungan ya sama pertanyaan yang pertama tadi Aku masih 70% nih kestartaan gender di sekitar kita gitu Belum bisa 100% ya karena ada orang-orang begini gitu ya Aku juga bakalan menjawab Dengan mempengaruhi bagian dalamnya aja Nah aku tuh dari masih sekolah Aku sering banget pulang malam gitu Pasti ada aja tuh tetangga yang ngomongin Aku bisa tetap bertahan karena aku punya dua moto tuh Aku dalam hidupku Yang pertama itu My only limit is my mind Orang-orang mau bilang aku jelen Aku buruk kalau di pikiranku Aku tahu yang aku lakukan dan itu benar Ya gak ada masalahnya gitu Moto aku yang kedua itu My main goals is not to be the best from others But to be better than myself before Aku bisa punya dua moto itu dan aku pegang terus Aku gak bakalan insecure Gak bakalan dengan kata orang yang Dan gak bakalan terpengaruh sama kata-kata Kayak perempuan harus kayak gini Pernah gak sih ngelihat Seorang ibu rumah tangga Punya tiga anak Tapi dia masih bisa kerja Sambil ngambil S2 Dia masih bisa tuh merawat dirinya Masih bisa berusaha cantik Untuk mensyukuri hidupnya gitu Pernah gak sih ngelihat kayak gitu S2 pernah dong ya Atau pernah gak sih waktu kalian makan Di sebuah tempat Terus kalian lihat tuh Ada ibu-ibu yang satu tangannya gendong anak bayi nih Nidurin Satu tangannya lagi nyuapin anaknya yang satu lagi Terus mulutnya ngobrol sama suaminya gitu Pasti banyak banget kan ya yang kayak gitu tuh Nah itu istimewanya perempuan Di tengah banyaknya isu ketidaksetaraan gender Isu pelecehan seksual Isu hal-hal lain yang sebenarnya menekan perempuan Tapi masih banyak perempuan hebat di dunia ini Perempuan hebat di sekitar kita aja Bahkan untuk hal-hal kecil dan sederhana seperti itu Terima kasih telah menonton!